Pemirsa pagi ini kondisi kawasan perkampungan di wilayah terdekat dengan Gunung Semeru di desa Sumber Wuluh pasti terlihat lengang. Sebagian warga pasti berada di posko-posko pengungsian. Hanya terlihat hilir budi kendaraan Prat yang akan menuju jembatan Perak untuk melanjutkan proses pembangunan yang sebelumnya terhenti pasca terjadinya awan panas guguran pada minggu kemarin. Perkembangan terkini di lokasi akan dilaporkan oleh jurnalis MGN Adarkan Kumbang Ari di sana. Selamat pagi. Kumbang Ari bagaimana kondisi terkini di sekitar Gunung Semeru dari pantaman Anda hingga pagi hari ini? Ya, api dan pemirsa bisa saya laporkan bahwa kondisi di kawasan terdekat Gunung Semeru, tepatnya di posisi saya berada sekarang di desa Sumber Wuluh, itu aktivitas warga masih terlihat lengang. Biasanya kondisi pagi, desa aktivitas warga ke pasar, ke sekolah itu terlihat, namun saat ini memang terlihat lengang. Hanya sebagian truk pengangkut material alat berat yang menuju ke kawasan Jelantak Perak untuk melanjutkan proses perbaikan jembatan maupun proses perbaikan jalan. Dan warga sendiri memang sebagian besar masih berada di poskoposok pengusian. Warga ini sendiri merupakan warga Dusun Kamar Kajang, Bondeli, Kebonagung, Sumber Wuluh, dan daerah-daerah yang terdekat dengan kawasan terdampak awan panas guguran yang sebelumnya terjadi pada minggu dini hari kemarin, abis. Baik, Ari, kemudian apa yang akan dilakukan oleh tim untuk mengevakuasi warga agar tetap di pengungsian untuk sementara waktu? Ya, kondisi Gunung Semeru pagi. Memang kondisi pagi ini bersebut awan, jadi belum bisa terlihat secara visual. Data pusat vulkanologi, bencana mitigasi, dan bencana geologi di pos Pantau Gunung Saur, kondisi Gunung Semeru memang masih berpulukulasi. Getaran-getaran yang terjadi, letusan kecil masih kerap terjadi di kawasan. Ya, sehingga warga di Dipol tetap waslada, dan setidaknya mereka harus tetap berada di kukus-kukus pemusian yang sudah disediakan, terutama daerah yang paling terdampak, paling dekat dengan kawasan Gunung Meru, terutama di bagian arah Tenggara, Tenggara dan Barataya yang dimana disitu potensi terkena awan panas buburan maupun hujan abu itu masih berpotensi terjadi. Koresponden MGN Kumbang Ari, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Lumajang, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas.